Pemirsa peristiwa berdarah terjadi pada Pilkada Kaupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi berjanji akan mengusuk tuntas kasus penyerangan tim pemenangan Paslon yang berujung kematian. Polisi menetapkan seorang tersangka penyerangan anggota tim pemenangan pasangan Calum Bupati, Wakil Bupati Sampang, Junaidi Mahfud. Polisi juga masih memburu pelaku pengoroyokan lainnya yang mengakibatkan seorang meninggal dunia. Seorang tersangka berinisial FS kini ditahan di Polda, Jawa Timur. Penyidik memeriksa tersangka untuk mengungkap para pelaku lainnya yang terlibat dalam pembunuhan. Kapolda, Jawa Timur, Irjen Polisi Imam Sugianto datang langsung ke Kabupaten Sampang mengecek kasus pembunuhan ini. Ia berjanji menyelidiki motif pembunuhan dan akan segera menuntaskannya. Saya pastikan bahwa Polri dan Strip Walter terkait dan TNI, kita khususnya Polri akan mengejar pelaku sampai dapat. Alhamdulillah tadi malam sudah kita dapatkan satu tersangka yang juga tersangka dengan inisial FS. Dan kasusnya sedang kita analisa, kita kembangkan terus. Mudah-mudahan dari tersangka FS ini bisa berkembang kepada tersangka-tersangka yang lain. Sementara itu, calon Bupati Sampang nomor urut 2 Selamat Junaidi mengimbau warga untuk tetap tenang. Ia meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isu dan fitnah. Kita tetap tenang, kalau dari pihak ini kami tidak pernah melakukan tersekalipun di fitnah dan seterusnya, tapi seharap buat masyarakat tenang, damai, laksanakan pemilu secara baik-baik saja. Jangan terpengaruh dengan pihak-pihak yang lain, apalagi mendengar fitnah dan seterusnya. Tidak boleh, karena kami niatnya ingin memajukan ke Kabupaten Sampang, bukan memperapurandangan ke Kabupaten Sampang. Video amatir pembunuhan anggota tim pemenangan Paslon Junaidi Mahfud viral di media sosial. Terlihat belasan orang memegang senjata tajam menyerang korban, dan diketahui kemudian bahwa peristiwa ini berada di desa Ketapang Lauk, Kabupaten Sampang, Madura pada hari Minggu. Dengan adanya kejadian ini, ulama Kabupaten Sampang langsung datang ke Polres Sampang. Sebanyak 30 orang kiai dan ulama melakukan audiensi dengan pihak Polres meminta agar kasus ini diusut tuntas. Ada satu orang yang diamankan karena menyerahkan diri. Nah, dari itu kami berharap dan memang kewajiban dari pihak kepolisian untuk mengembangkan kasus ini. Yakin lebih dari satu orang ya? Kami yakin ini, kalau kita melihat dari video itu sekilas lebih dari satu orang. Peristiwa berdarah menjadi catatan pada pilkada di Kabupaten Sampang. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus penyerangan tim pemenangan paslon ini. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Herwanto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.